Hai semua, kali ini aku mau bikin Bipteriaki ala Hokben Ini rasanya enak banget, manis-manis gurih Bikinnya juga super gampang Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya, disini aku pakai 300 gram daging sapi Aku pakai bagian khas dalam, biar nanti dagingnya cepat empuk Tapi kalau misalnya kalian nggak ada bagian khas dalam, boleh pakai bagian apa aja Yang membedakan nanti dalam waktu memasaknya aja Kalau misalnya kalian nggak pakai daging khas dalam Itu akan lebih lama memasaknya sampai dagingnya empuk ya Lalu aku pakai setengah buah bawang bombay, 2 siung bawang putih, sedikit jahe 1.4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir Lalu ini ada bahan perendamnya Aku pakai 3 sendok makan kecap manis 1 sendok makan kecap asin 1 sendok teh minyak wijen 1 sendok teh saus tiram 1 bungku saus teriyaki Dan setengah sendok teh merica bubuk Pertama aku akan iris-iris bawang bombaynya Nah disini aku pakai pisau dan talenan dari stain Untuk bawang putihnya disini aku akan cincang Kalau misalnya kalian mau dihalusin juga boleh sesuai selera Jahenya juga disini aku akan cincang ya Sekarang aku akan iris tipis dagingnya Usahakan dagingnya dalam keadaan beku ya Biar kita lebih gampang motongnya Pastikan juga pisau kalian tajam Nah ini juga aku pisaunya dipakai dari stain ya Jadi pisaunya benar-benar tajam dan enak banget untuk motong daging kayak gini Kalau kalian ngerasa terlalu lebar seperti ini Bisa dipotong bagi dua Jadi pokoknya ini kita potong tipis memanjang ya Sekarang kita masukkan ke dalam wadah daging yang sudah diiris tipis Masukkan kecap manis 3 sendok makan Kecap asin 1 sendok makan Minyak wijen 1 sendok teh Saus tiram 1 sendok teh Masukkan 1 saset saus teriyaki Ini yang kemasan 22 ml Masukkan juga merica bubuk Lalu aduk-aduk hingga tercampur Sekarang masukkan bawang putih dan juga jahe yang sudah dicincang Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Lalu akan aku diamkan Aku marinasi Simpan di dalam kulkas Kurang lebih selama 1 jam Kita marinasi dulu dagingnya ya Sekarang panaskan minyak Masukkan sebagian bawang bombay Lalu akan aku tumis hingga harum dan juga layu Untuk privennya disini aku pakai dari stain Ini yang seri diamond Setelah bawang bombaynya harum dan juga layu Masukkan daging yang sudah dimarinasi selama 1 jam Lalu aduk-aduk dagingnya hingga berubah warna Setelah berubah warna seperti ini Sekarang aku akan masukkan air Masukkan juga garam, kaldu sapi, bubuk dan juga gula pasir Aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau kalian tidak pakai daging khas dalam Tadi airnya bisa kalian tambahkan Pokoknya kita masak sampai dagingnya empuk Kalau sudah hampir matang seperti ini Sekarang aku masukkan sisa bawang bombay Ini dimasukkan di air akhir Biar bawang bombaynya masih segar Tidak terlalu layu ya Nah ini rasanya sudah enak Bumbunya sudah meresap Sudah cukup Aku akan matikan apinya Dan siap buat kita sajikan Disini aku taburi dengan wijen yang sudah aku sangrai Ini opsional, boleh pakai, boleh tidak ya Nah ini dia Beef teriyaki alohokbennya sudah jadi Ini enak banget Apalagi dimakan barengan sama nasi anget Pokoknya kalian wajib cobain Semoga kalian suka sama video ini Jangan lupa like dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih